Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua Para pejuang cuan semua atau pejuang sangkut terus nih ya Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Dan semangat pagi teman-teman ya Tetap semangat dan selalu kurangi sambat Ingat secangkir kopi harus selalu ada teman-teman ya Untuk menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency kali ini Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Ya untuk kinerja bitcoin saat ini sedang mengalami koreksi Sebesar 0,97% teman-teman per video ini dibuat ya Dan kalau kita pantau untuk altcoinnya sendiri Meskipun ada beberapa yang masih bertahan dalam range recover ya Cuman disini memang banyak juga yang dalam kondisi koreksi juga teman-teman Ya bisa kalian lihat sendiri di layar monitor teman-teman ya Tonecoin terus disini ada DAI DAI ini stablecoin ya teman-teman Jadi ada beberapa apa ya Alcoin lah yang mengalami Pertahanan untuk mempertahankan tingkat kenaikan Cuman disini dominasinya dalam kondisi yang masih didominasi dengan range penurunan Nah kali ini menariknya teman-teman ya Berbeda dengan biasanya yang dimana ketika altcoin ini mengalami retrasment Mengalami koreksi gitu teman-teman ya Biasanya Siba juga mengikuti Cuman kali ini dia agak sedikit tertahan dengan ada presentasi kenaikan sebesar 2% Ada apakah ini ternyata ada sesuatu hal yang cukup menarik juga teman-teman Dan ini menjadi suatu pertanda bahwasannya pembuktian apa yang disampaikan oleh tim Siba Itu dilakukan gitu teman-teman ya Oke kita lihat disini Nah disini dari Lucy teman-teman Tentunya kalian masih ingat ya Tim daripada Siba Inu mengatakan akan ada pembakaran pada tanggal 16, 17 dan Apa ya tanggal berapa 16, 17, 18 atau berapa Intinya 3 kali pembakaran ya Dan itu sempat mundur teman-teman Tapi saat ini janji itu sudah ditepati meskipun tanggalnya mundur ya Yang dimana pembakaran keempat Siba Inu ya Disini sudah dilakukan teman-teman Yang dimana disini sama saja di range 8 miliaran token Siba Inu teman-teman ya Kemarin pembakaran daripada Siba Inu yang pertama ya Kita berbicara yang pertama sekitar 8,2 atau 8,4 ya Aku agak lupa teman-teman intinya sekitar itu Terus pembakaran kedua yaitu sekitar 8,6 Pembakaran ketiga itu 8,5 Pembakaran keempat hari ini tadi teman-teman ya Kemarin atau hari ini ya Kalian bisa melihat data trackingnya teman-teman ya Di Etherscan yang dikasih oleh si Lucy ini Karena disini dia menyematkan data trackingnya juga ya teman-teman ya Yang dimana 8,4 miliar Siba Inu terbakar Dan kita masih menunggu pembakaran-pembakaran selanjutnya Yang akan dilakukan oleh tim Siba Inu tentunya Selama jaringan Sibarium ini beroperasi secara baik Selama jaringan Sibarium ini banyak digunakan Pembakaran-pembakaran seperti ini akan terus terjadi teman-teman Seperti itu ya tapi tetap disclaimer Segala sesuatu bisa terjadi ya Disini gak ada ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency Ingat saya hanya menyampaikan informasi Teman-teman yang melakukan eksekusi Tentunya sebelum eksekusi harus melakukan a research di your Do you earn a research? Karena untung rugi juga teman-teman sendiri yang menikmati Nah informasi berikutnya teman-teman diangkat dari The Crypto Basic Bagaimana lisensi FARA terbaru Coinmena membantu Siba Inu di Dubai Oke ya Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Siba Inu dapat memperoleh manfaat yang sangat besar Karena Coinmena ya kan Pertukaran kripto yang sesuai dengan syariah Memperoleh lisensi penyedia layanan aset virtual Atau VASP Dari otoritas pengaturan aset virtual FARA di Dubai Nah perkembangan ini memberikan keuntungan bagi Siba Inu Karena Coinmena kini dapat menyediakan produk dan layanan Kepada berbagai jenis investor di Uni Emirat Arab Atau UEI ya teman-teman ya Nah pusat keuangan utama di dunia Di antara produk dan layanan yang didawarkan oleh Coinmena Adalah perdagangan Siba Inu Coinmena mendaftarkan Siba pada Mei 2023 Dan sejak itu telah melakukan beberapa promosi Untuk memfasilitasi perdagangan Siba Inu Dengan memberikan jutaan token kepada perdagang yang memenuhi syarat Nah seperti giveaway gitu ya teman-teman ya Nah karena adanya kesempatan untuk mengenal Siba Inu Pencatatan Siba di Coinmena Dirayakan oleh komunitas Siba Inu Khususnya tentara Siba Arab Nah kelompok pemerintah Sib di kawasan timur teman-teman ya Timur Tengah dan Afrika Utara ya Mena manfaat sar bagi Siba Inu Nah sekarang dengan pengadaan disensi Coinmena baru-baru ini Dari FARA bursa tersebut sekarang dapat memperluas cangkupan ke UEI teman-teman Yang dimana memberikan kesempatan kepada investor Siba Inu Yang tinggal di negara Timur Tengah Untuk memperdagangkan Siba dalam lingkungan yang diatur Debas toko dengan nama samaran Namun berpengaruh di komunitas Siba Inu Mengucapkan kegembiraannya terhadap X Dan menyatakan bahwa Ia ingin wilayah Mena memiliki tempat yang aman untuk membeli Siba Inu Mereka di Dubai Pusat kripto global teman-teman ya Jadi komunitas influencer secara konsisten Mendorong pencatatan Siba Inu di Coinmena Menganggapi pengungkapan tersebut Sitoshi Kusama, lead developer Siba Inu Membalas dengan pesan rasa hormat dan penghargaan Much respect Oke mantap jiwa ya Nah jadi lisensi-lisensi seperti ini teman-teman Ini juga penting ya bagi perkembangan daripada Siba Inu itu sendiri Yang dimana kalau kita lihat bersama Visibilitas dan cangkupan D.U.A. Negara yang memiliki kerangka peraturan yang menguntungkan dan progresif untuk aset virtual Expansi ini adalah sangat menguntungkan token yang didukungnya termasuk Siba Inu Gitu teman-teman Ingat ya Kalau Siba sendiri Mengingat ya teman-teman Kita gak harus manis-manis juga bilang tentang Siba Inu ya Tapi kita juga harus berurau secara sesuai fakta yang ada Oke Jadi faktanya teman-teman Memang fakta yang ada itu Siba Inu itu udah Menjadi Token MAMP terbesar kedua Itu teman-teman Memiliki julukan token MAMP terbesar kedua Memang secara data Ya Yang pertama adalah Dogecoin ya Terus disini Fakta yang berikutnya adalah Yang dimana Siba Inu ini memang sudah Mencangkup ya Mencangkup di sektor pembayaran dunia nyata yang meluas ya Ini akan bertampak positif terhadap Siba Inu sendiri Terhadap Pertahanan ya Atau kinerja token tersebut Itu nilai plusnya untuk Siba ya kan Cuman Nilai minusnya untuk Siba Di tengah adopsi pembayaran Ya kan Di tengah adopsi pembayaran Di tengah token MAMP terbesar kedua Teman-teman Masih ada satu kendala Yang membuat Siba Inu ini Enggan gitu Untuk melambung tinggi harganya ya Untuk mencapai ke uang sentri Membutuhkan proses yang cukup panjang Kenapa? Karena terkendala di supply Nah ini minusnya di Siba Inu itu Teman-teman sebenarnya ya Kalau minus yang lainnya Tidak ada sih sebenarnya Walaupun ada tapi Tidak terlalu mencolok Tapi yang sangat-sangat mencolok ya kan Yaitu di supply Ya itu adalah kendala terbesar Siba Inu Untuk mencapai harga Yang ditargetkan Yaitu di supply Nah Dengan adanya kendala seperti itu Tim daripada Siba Inu ya Untuk memecahkan kendala Yang ada di Siba Inu Memecahkan nilai minus di Siba Inu Ya kan Muncullah solusi layer 2 Yang diberi nama Sibarium Ya atau SBR 20 Kalau tidak salah ya Nah Itu untuk mengurangi supply Daripada Siba Inu Dengan cara Melakukan transaksi di Sibarium Taksinya dikumpulkan Dan saat ini Sudah melakukan pembakaran Sebanyak 4 kali Ya dan nilainya cukup Lumayan Ya pembakaran pertama Sudah kita bahas di awal tadi ya Nah disini teman-teman Sibarium akan berpotensi Membakar token Sibarium Jauh lebih banyak lagi Ketika memang transaksi Di Sibarium meningkat Ya Selain dari transaksi Yang meningkat Adalah dari segi Adopsi masal Yang akan terjadi Secara otomatis Teman-teman Ya ketika terjadi Adopsi masal Pasti tingkat Transaksi di jaringan Akan meningkat juga Gitu teman-teman ya Oke Mungkin ini dulu Tetap disclaimer Karena segala sesuatu itu Bisa terjadi Dan salam cuan Terima kasih telah menonton